PEMAYORAN JAKARTA PUSAT Tak hanya itu, para juru parkir liar di sejumlah minimarket dan satpam yang melakukan pemerasan dengan mematok tarif parkir tinggi di kawasan Senen juga dirazia oleh petugas. Tak sedikit dari mereka yang meresahkan warga dengan memaksa pengendara membayar tarif parkir. Dari razia, petugas mengamankan 12 juru parkir liar di sejumlah minimarket dan trotoar jalan. Untuk saat ini kita data dulu, jadi buat surat pernyataan bahwa mereka tidak melakukan itu lagi, tapi tetap barang bukti akan kita simpan karena nanti akan ditindaklanjuti di satpul PP. Kalau ada itu dilaporkan kita namanya, lokasinya di mana, jamnya, itu akan kita tindak anggota kita, akan kita BAP. Razia digelar demi memberantas aksi premanisme berkedok jukir liar. Video bentrok antara masyarakat dan juru parkir liar di Pontianak dan sejumlah daerah menimbulkan keresahan warga. Petugas pengimbau argar warga segera melapor jika menemukan adanya aksi pemerasan berkedok juru parkir saat memarkirkan kendaraan, baik di minimarket, pasar tradisional maupun trotoar jalan. Pemirsa Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap pelaku dan penadah pencurian ban mobil yang sedang terparkir di parkiran Mall ITC Cempakamas Jakarta Pusat dan parkiran Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara. Tersangka yang terlit hutang menjual hasil curiannya berupa 6 buah ban dan harga Rp 1.800.000. Kemalingan ban mobil di parkiran Mall ITC Cempakamas. Kemalingan jago banget bahannya yang dicuri. Berapa biji dicuri? Tiga. Tersangka pencurian ban mobil di parkiran Mall ITC Cempakamas dan Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara yang viral di media sosial akhirnya berhasil ditangkap tim resmo Polres Metro Jakarta Utara di kawasan Koja Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka bernama Prayuda mengaku beraksi seorang diri. Tersangka menjual hasil curiannya kepada tersangka penadah Sumihardu Tajulu dengan harga Rp 1.800.000. Tersangka menjalankan aksinya dengan cara merental mobil dan mengaku nekat mencuri karena terlilit hutang. Dari tangan tersangka, polisi menyita enam buah ban mobil, kunci ban, pakaian yang dipakai saat beraksi, kunci mobil, dan satu buah handphone. Sejauh ini kita dapat informasi bahwa yang bersambutan ini operasinya karena terlilit hutang. Jadi si pelaku ini bekerja dengan, apa ini, memoperasikan mobil juga dengan cara menyewakan mobil, di sewa mobilnya. Nah, ternyata sudah saat yang bersambutan mengoperasikan ger tidak menutupi uang sewa. Jadi, dari hutang, ya, dari jalan hutang mencari, yaitu, malang-malang mobil yang berhantian. Kalau pendasar melakukan asinya cuma satu, dia sendiri. Yang menerjakan asinya itu kurang lebih hanya 20 menit. 20 menit, kalau kita. Tersangka Prayuda dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Sementara tersangka Sumihar Huta Julu dijerat pasal penadah barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofion Firdaus, Ayus, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala hadir sebagai saksi di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Yusuf Kala dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa, mantan dirut Pertabina Karen Agustiawan sebagai saksi meringankan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala tiba di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. JK hadir sebagai saksi di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan LNJ atau gas alam cair dengan terdakwa mantan dirut Pertabina, Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan. Tim hukum terdakwa menghadirkan JK sebagai saksi meringankan dan untuk membantah tuduhan adanya kerugian negara dari jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, Karen Agustiawan didakwa telah merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,77 triliun rupiah. Kebijakannya kita susun dan kita tahu juga itu jangka panjang. Dan karena itulah maka harus disimbangkan antara kebutuhan dan supply. Karena itu perlu tambahan dari luar. Karena kita punya produksi juga di impor sebagai pesannya. Di ekspor maaf. Pimpinan atau diru membuat kebijakan. Itu mustinya selama tidak menguntungkan dia sendiri. Itu bukan kriminal. Sebelumnya KPK telah menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka pada 20 September 2023 lalu. Karen diduga merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Direktur utama Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus tukaan korupsi pengadaan gas alam cair LNG. Selain Karen, penyidik KPK juga memperiksa matan pemerintah BUMN, Dahlan Iskan sebagai saksi. KPK akhirnya menahan Karen Agustiawan di rumah tahanan negara KPK. Karen diduga merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Sebenemikian, tim kuasa hukum Karen menilai KPK terlalu dini, menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ketusan ini disebut melanggar ketentuan hukum acara pidana dan menguntungkan HAM karena kurang bukti. Ini semua sudah dilakukan sebaik ingin dan Pertamina pun tidak perlu rugi kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Artinya bahwa penutup kerugian itu harusnya berlaku sejak 2018 apabila 2020 ke depan atau bagaimana? Kan tadinya dibilang kita ada rugihan karena masa pandemi kan, harga komoditas semua turun, harga minyak semua turun. Perlu Bang KPK bang Pak Pak Pak? Nah, tapi sebetulnya kalau PRW, karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG, itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan. Meski Karen membantah mengambil untung dari proyek tersebut, namun KPK tetap menahan Karen sebagai tersangka korupsi pengadaan gas alam cair. Di Jakarta, tim Liputan AINUS melaporkan. Pemirsa nasabah PT MNC Finance di Jakarta Barat mendapatkan satu unit sepeda motor dalam program Gebiar Promo Loyalty Customer 2024. Hadiah ini sebagai apresiasi kepada nasabah setia yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Putri Handayani, seorang nasabah setia MNC Finance di Cengkaring, Jakarta Barat, tidak menyangka mendapatkan hadiah satu unit sepeda motor yang diantarkan langsung ke kediamannya. Putri menjadi salah satu nasabah yang beruntung dalam program Gebiar Promo Loyalty Customer 2024. Kurang lebih dua tahun, karena MNC Finance itu bunganya ringan dan prosesnya cepat. Alhamdulillah senang ya. Tentunya ini jadi momentum ya untuk konsumen sendiri agar lebih percaya ke MNC Finance. Dengan program ini, harapannya ke depan juga konsumen mendapatkan sesuatu yang lebih dari MNC Finance. Program Gebiar Promo merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setia yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Salah satu kriteria yang mendapat apresiasi adalah sudah dua kali mengajukan pinjaman dan melunasnya tepat waktu. Pemirsa 26 tahun menabung, seorang penjual tahu keliling berangkat haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di Ayus Malam. Terima kasih. Terima kasih.